Intro Pergi ke pasar di hari Senin Ke pasar membeli durian Assalamualaikum saya ucapkan Selamat datang di bulan Ramadan Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Yang telah memberikan kesempatan bagi kita Untuk kembali bersama dalam ibadah Di bulan yang penuh berkah ini Semoga dengan kehadiran kita disini Kita semua dapat belajar lebih banyak Tentang kebesaran agama kita Dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita Manfaatkan Waktu yang tersisa Dengan sebaik baiknya Untuk mendapatkan Pahala yang melimpah darinya Amin amin ya robbal alamin Sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah Perlunya Mempulerkan Kesalahan lingkungan Atau kesalahan ekologis Yaitu sebuah nilai Yang menandai kesalahan individu Dari sikap ramah terhadap lingkungan Padahal Kita mengetahui Bahwa kita telah merasakan sendiri Dampak kerusakan lingkungan Dengan berbagai indikatornya Yaitu Pemanasan global Pencemaran pada tanah Udara dan air Terjadi banjir Gempa Krisis air bersih Punahnya ragam hayati Dan juga kerusakan pada dasar laut Kesalahan Lingkungan Lingkungan dapat diwujudkan oleh seorang muslim Dengan melakukan penghijauan Membuang sampah pada tempatnya Mengurangi emisi karbon Dengan menggunakan transportasi publik Meminimalisasi penggunaan plastik Dengan membawa tumbler Pada sebuah acara Atau Goodie bag Saat berbelanja Menggunakan listrik secara hemat Dengan Mematikan alat elektronik Yang tidak terpakai Dan Berhemat menggunakan air Kecuali itu Kesalahan lingkungan Dapat diwujudkan dengan Menghindari Pembukaan lahan Dengan cara pembakaran hutan Penangkapan ikan Dengan alat berat Pengusiran hama Dengan plastisida Atau zat berbahaya Ahli fungsi lahan Dari lahan hijau Menjadi lahan Perumahan Atau lahan industri Ekstrasi besar-besaran Sumber daya alam Dan tindakan Mofsadah Atau tindakan lain Yang merusak alam Sahabat raja Yang dimuliakan oleh Allah Islam sendiri Menitipkan amanah Penciptaan manusia Sebagai kolifah Yang menjaga Kelestarian alam Dan keperlanjutan bumi Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 30 Mengisahkan Rencana Allah Terkait penciptaan manusia Kepada malaikat Yang artinya Ingatlah Ketika Tuhanmu Berkata Kepada malaikat Aku berencana Menciptakan Halifah Di muka bumi Malaikat pun menjawab Apakah kau akan Menciptakan makhluk Yang merusak Dan bertingkai Menumpahkan darah Di dalamnya Surat Al-Baqarah Ayat 30 Sobat Raja Yang dimuliakan oleh Allah Dari ayat ini Kita mendapatkan Isyarat Bahwa Manusia Diciptakan Untuk merawan bumi Tindak merusak Dan menumpahkan darah Ulama dulu Bersepakat Bahwa Tindakan merusak Adalah Berbuat Maksiat Yang hari ini Tidak hanya Diartikan Sebagai Maksiat personal Individual Maksiat sosial Tetapi juga Maksiat ekologis Atau dosa lingkungan Karena Berdampak Pada Mofsadah Atau kerusakan Alam Kita Perlu Menginteralisasi Nilai-nilai Kesalihan Lingkungan Sehingga Tertanam Di dalam diri kita Sebuah Dosa Menurut syariat Ketika kita Melakukan Mofsadah Atau Tindakan Kerusakan Terhadap Alam Atau Lingkungan Sebaliknya Kita Akan Mendapatkan Pahala Atau Kembaikan Menurut syariat Bila Melakukan Tindakan Ramah Lingkungan Allah Berfirman Janganlah Kamu Berbuat Kerusakan Di bumi Setelah Diciptakan Dengan Baik Surat Al-A'raf Ayat 56 Oleh Ulama Tafsir Zaman Dahulu Abad Pertengahan Mofsadah Pada Ayat Ini Dipahami Sebagai Perbuatan Dosa Atau Maksiat Yang Bersifat Personal Individual Hal Ini Dapat Dimaklumi Karena Masalah Lingkungan Belum Menjadi Masalah Manusia Pada Zaman Tersebut Sedangkan Krisis Lingkungan Menjadi Ancaman Umat Manusia Abad Ini Yang Terus Mengalami Ekskalasi Pasca Revolusi Industri Dan Perkembangan Teknologi Hari Ini Artim Aufsadah Pada Surat Al-A'raf Ayat 56 Dapat Diperluas Sebagai Perbuatan Dosa Atau Maksiat Ekologis Atau Dosa Lingkungan Dengan Demikian Ada Kesadaran Ekologis Pada Diri Umat Islam Sehingga Mereka Juga Menjadikan Nilai-nilai Kesalahan Lingkungan Yang Syar'i Sebagai Tolak Ukur Atas Perbuatan Sehari-hari Mereka Kita Pun Menyadari Bahwa Kesalahan Ekologis Atau Kesalahan Lingkungan Demikian Juga Dosa Lingkungan Atau Maksiat Ekologis Memerlukan Sosialisasi Da'wah Dan Ceramah Dalam Jangkau Waktu Agak Panjang Untuk Menginternalisasikan Nilai-nilai Kesalahan Ekologis Di Masyarakat Pasalnya Kajian Islam Dan Lingkungan Terbilang Kajian Yang jauh Lebih Mudah Dibandingkan Dibandingkan Dengan Kajian Islam Lain Seperti Relasi Islam Dan Perempuan Atau Islam Dan Sains Itu Sendiri Sobat Raja Yang Dirahmati Allah Subhan Wa Ta'ala Kerisi Lingkungan Atau Perubahan Iklim Merupakan Bahaya Dan Ancaman Di Depan Mata Umat Manusia Hari Ini Inilah Saatnya Bagi Kita Semua Untuk Berkontribusi Melestarikan Lingkungan Menjaga Keseasrian Bumi Dan Merawat Alam Semesta Baik Laut Hutan Gunung Ruang Hidup Kita Bersama Ya Ini Saatnya Kita Mulai Gerakan Penyadaran Pada Bentuk Kesalahan Baru Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh